Pertamina Basuki Cahaja Purnama alias Ahok untuk fokus membenahi masalah di internal perusahaan migas pelat merah itu. Arya mengatakan, Erick sebelumnya sudah memanggil Ahok usai mantan gubernur DKI Jakarta itu mengkritik direksi Pertamina. Menurut Arya, dalam pertemuan itu Erick hanya menanyakan kepada Ahok permasalahan yang sedang terjadi di Pertamina sehingga Ahok melayangkan kritik tersebut. Setelah itu Erick meminta Ahok membenahi internal Pertamina karena ia bagian dari sistem di perusahaan migas pelat merah itu. Cuma diingatkan Pak Erick, supaya Pak Ahok kan komut, komisaris utama. Sebagai komut dia punya kewenangan di internal Pertamina. Jadi dia bisa menyelesaikannya di internal. Karena beliau punya wewenangnya di sana, kata Arya dalam sebuah diskusi di kanal youtube medkom.id, minggu, tanggal 20 September tahun 2020. Dan beliau pengawas di situ. Dan beliau punya hak untuk memanggil rapat semua direksi semua. Jadi kalau dia merasa ada yang tidak benar harus dibenarkan. Komutkan tugasnya itu, lanjut Arya. Lebih lanjut Arya mengatakan, Erick juga meminta Ahok mendukung dan menjalankan konsep-konsep yang disusun kementerian BUMN dalam mengembangkan Pertamina. Arya menambahkan, pada intinya kritik dari Ahok bagus untuk Pertamina. Hanya Erick meminta kritik tersebut direalisasikan dalam upaya pembenahan di internal Pertamina. Kontennya kan bagus lah. Kritik Pertamina di internalnya kan bagus. Itu kan kontennya baik. Itu yang kita lihat. Kemarin kritik beliau bagi Pak Erick masukkan mengenai internal Pertamina, kata Arya. Cuma diingatkan Pak Erick supaya Pak Ahokkan komut. Sebagai komut dia punya kewenangan di internal Pertamina, lanjut Arya. Sebelumnya, Ahok menyendir Pertamina terkait akuisisi sumur minyak di luar negeri dari utang. Selain itu, Ahok berujar. Contoh temuannya yang lain soal ketidak efisienan Pertamina yakni soal pembangunan hilang minyak. Dirinya masih meminta penjelasan kenapa banyak hilang baru yang belum juga dibangun. Padahal, lanjut dia, sudah ada beberapa investor yang serius patungan bisnis dengan Pertamina. Makanya nanti saya mau rapat penting soal hilang. Berapa investor yang sudah nawarin mau kerja sama, kalian dimin? Terus sudah ditawarin kenapa ditolak? Terus kenapa kerja seperti ini? Saya lagi mau audit, ujar Ahok. Ahok membeberkan bahwa posisinya di Pertamina juga seringkali dipermasalahkan. Alasannya karena keberadaannya mengganggu keharmonisan dalam perusahaan. Cuma saya emosi juga kemarin. Mereka lagi mancing saya emosi. Saya emosi laporin presiden apa? Ahok mengganggu keharmonisan, kata dia lagi. Banyak praktik tata kelola Pertamina yang, menurut dia, sangat tidak efisien. Mantan Bupati Belitung Timur ini menyinggung soal gaji di Pertamina yang baginya tidak masuk akal dalam pengelolaan perusahaan. Dia menemukan, seorang pejabat Pertamina masih menerima gaji meskipun jelas-jelas sudah dicopot dari jabatannya. Tapi, masa, jabatan, dicopot gaji masih sama. Alasannya karena orang lama. Ya harusnya gaji mengikuti jabatan Anda kan? Mereka bikin gaji pokok gede semua. Jadi bayangin gaji sekian tahun gaji pokok bisa 75 juta rupiah. Dicopot, nggak ada kerja, pun dibayar segitu. Gila aja nih, tukas Ahok. Contoh lain, lanjut Ahok. Jabatan direksi dan komisaris sangat kental dengan lobby-lobby politis dan bagi-bagi jabatan. Dia ganti direktur pun bisa tanpa kasih tahu saya. Saya sempat marah-marah juga jadi direksi-direksi semua mainnya. Lobby-nya kementeri karena yang menentukan menteri. Komisaris pun rata-rata titipan kementerian-kementerian. Kata Ahok.kompas.com. Jadi bagaimana menurut Anda? Sampai jumpa di video selanjutnya.